Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam merah menggoda dan salam satu media Salam sehat selalu buat kita semua Apa kabar sahabat-sahabat semua Saya berharap dimanapun sahabat-sahabat semua berada Selalu sehat walafiat Dan selalu lancar rezekinya Amin ya Allah Oke pada kesempatan kali ini Sesuai yang saya janjikan kemarin Yaitu Saya akan share kembali mengenai Kutur cacing darah tanpa starter Hanya dengan memanfaatkan jerami padi Alhamdulillah ya Karena jerami padi ini insya Allah mudah didapat Dan juga insya Allah juga banyak sekali di sekitar kita Disini saya akan Berikan tutorialnya Atau caranya yang sangat mudah sekali Yang insya Allah sahabat-sahabat semua bisa melakukannya Dan insya Allah juga bisa berhasil Dan disini juga saya akan memperlihatkan hasilnya nih Hasil dari Gotoh cacing darah pakai jerami padi Ada dua cara sebenarnya Yang akan saya perlihatkan buat sahabat-sahabat semua Tapi tutorialnya memang Sama seperti itu sih ya Yang akan saya perlihatkan buat sahabat-sahabat semua Itu sama caranya Oke Yang pertama ada di tempat nampan Yang kecil Yang kedua ada di talang air Dua-duanya ini memang sangat bagus sekali ya Hanya saja berbeda dari masalah hasilnya Tapi setidaknya kita bisa mencoba Untuk mengurangi biaya operasional Agar kita tidak usah lagi yang Namanya beli cacing darah Atau cacing beku yang mudah-mudahan Dengan kultur sendiri Insya Allah itu bisa mengurangi Pengeluaran biaya operasional Oke Tanpa perlu lama-lama Ini dia tutorial yang akan saya berikan Dan berikut juga hasilnya ya Pokoknya semakin menggoda Nah ini jerami padinya sudah saya siapkan Dan akan saya potong-potong kembali nih Ini kayaknya agak panjangan Saya akan potong lagi Jadi agak pendekan ya Ini hasil kultur saya di Nampan Memang di Nampan ini Jumlah cacing darahnya tidak terlalu banyak ya Tapi lumayan lah Buat kebutuhan ikan pribadima Ini sangat luar biasa sekali Bisa mengurangi biaya operasional Sebenarnya ada dua cara ya Satu caranya kita poturnya di Nampan Seperti saya ini ya Ukurannya memang kecil sekali ini Sekitar 25 x 30 Dan juga Kultur cadar ini bisa kita lakukan di talang air Seperti yang kemarin pernah saya update Tapi memanfaatkan medianya pakai lumpur Nah sebenarnya pakai jerami padi juga itu sangat bagus sekali Nanti saya akan perlihatkan ya Yang di talang air Saya akan berikan dulu tutorialnya Memang sama ya tutorialnya dengan yang di talang air Saya akan coba potong-potong dulu ini Ini agak panjangan kayaknya Oke Ini sudah saya potong-potong Ini ukurannya segini nih Agak pendekan sekarang Yang tadinya ini nih Ini agak panjang Ini agak pendek Yang sudah saya potong Dan selanjutnya setelah kita siapkan jerami Lalu kita siapkan tempatnya nih Nampan Lalu isi air Ya kira-kira isi air sekitar 7 cm lah ya Dan kita Akan masukkan yang namanya jerami padi ini Oke Ini jerami padi ini Kasihnya secukupnya saja Kira-kira lah Oke Lama-kelamaan ini jerami akan tenggelam ya Dan Jerami padi ini Nantinya akan ditempatkan sebagai Rumah cacing darah Oke Setelah ini Kita turung buk 3 hari ke depan Nah setelah 3 hari ke depan Kita kasih yang namanya Makanan cacing darah Sama percis Makanan cacing darah ini Dengan cacing sutra Kalau kita punya fermentasi apa tahu Boleh kita kasih Mau nasi bekas juga gak apa-apa Tahu tempe oncom juga gak apa-apa ya Simpan Di sini Yang nantinya untuk makanan cacing darah Oke Kita tunggu sampai 3 hari ini Dan Memang sangat mudah sekali ya Sangat mudah sekali Buat cacing darah tanpa stater Hanya saja Ini ada sedikit perbedaan dengan yang di talang air Kalau di talang air kan itu ada aliran air ya Jadi tumbuh cacing darah lebih cepat di aliran air Kalau di talang air ini memang agak sedikit lama Tapi setidaknya kita bisa sambil nunggu Agar cacing darah ini bisa benar-benar tumbuh banyak Seperti ini Lumayan ini sangat benar sekali itu Dan kemungkinan ini Cacing darah akan tumbuh di hari ke 7 atau 1 minggu ke depan Kita tunggu saja lah Yang penting kita sabar Insya Allah itu Pasti bakal tumbuh cacing darah Pasti bakal tumbuh cacing darah Nah sekarang cara penyimpanannya bagaimana? Ini kita simpan ya Kita simpan di tempat yang lembab Atau Kalau bisa kita simpan di bawah Pohon pisang Itu akan lebih bagus dan akan lebih cepat tumbuh cacing darah Karena ya sudah pada tahu ya Kalau cacing darah ini awalnya dari nyamuk Nyamuk itu sangat suka sekali di tempat yang lembab Apalagi di air yang menggenang Oke sekarang saya akan perlihatkan yang ada di talang air Dengan media sama dari jerami padi Nah ini dia ya Coba perhatikan Banyak rumah cacing darahnya ya Saya akan coba cek dengan cara membersihkan Dari ini ada bekas-bekas lumpurnya ini Ini lumpur yang terbawa dari haliran air kayaknya Saya akan coba untuk memperlihatkan hasilnya Buah sabah-sabah semua Oke Nah saya akan ambil pakai sarok halus Seperti ini Lalu kita bersihkan Nah coba perhatikan nih ya Kita bisa panen cacing darah setiap hari Tuh Ini cacing darahnya memang baru ya Baru sekitar berapa mingguan Dua mingguan kayaknya Jadi Belum banyak Tuh ini cacing darahnya Nah sekarang Bagaimana sih cara kita Memanen cacing darahnya Dengan media jerami padi ini Yang pertama yang harus kalian lakukan Kita ambil Seperti yang tadi saya lakukan Ambil semuanya Lalu bersihkan sebentar Dan simpan di wadah ya Lalu Mau ditutup Gak apa-apa Gak ditutup juga gak apa-apa Simpan Biarkan selama kurang lebih Dua jam Atau tiga jam Simpan Nanti cacing darah akan Jadi Nanti seperti ini Nih itu Saya akan perlihatkan Buat sahabat-sahabat semua ya Dan cara ngambilnya tuh Seperti ini Mudah sekali kok Nah Cukup bersih bukan Cacing darah ini Ini sebenarnya Sisa yang kemarin saya Kasihkan kelele ya Dan ini Masih banyak tuh Sisanya tuh Akan menempel Lagi di sisi Wadah Sangat mantap sekali bukan Merah menggoda Tepunya Nah Jadi itu ya Cara yang sangat mudah sekali Gultur cacing darah Tanpa stater Sahabat-sahabat semua Bisa melakukannya Dan insya Allah Itu berhasil Walaupun memang Agak sedikit berbeda Dari masalah hasilnya ya Kalau di tempat yang luas sih Ya pastinya itu hasilnya Juga cukup Lumayan banyak Tapi kalau Untuk Keperluan ikan pribadi sih Sepertinya Satu nampan yang tadi Saya perlihatkan Cukup buat Berapa ekor ikan Hias ya Lumayan lah Itu buat Mengurangi biaya operasional Dan tadi Yang saya perlihatkan Di talang air Juga sama Itu dengan Media jerami padi Dan itu juga bagus ya Luar biasa Bahkan dengan hasil Yang saya perhatikan Memang Lebih bagus Di talang air ya Karena hasilnya tuh Bisa semakin banyak Oke semuanya Boleh Sahabat-sahabat semua Bisa Mencobanya Dan insya Allah Itu berhasil ya Dan selalu saya doakan Buat sahabat-sahabat semua Semoga berhasil Baik itu di Kultur kutu air Kultur cacing darah Dan juga budidaya cacing sutra Oke semuanya Semoga Tutorial yang Barusan saya share Buat sahabat-sahabat semua Bisa memberikan manfaat ya Dan juga Kita bisa Mengadakan Pakan Alami sendiri Khusus Buat bibit ikan kita Atau Khusus buat Ikan peliharaan kita Terutama ikan hias ya Oke Salam satu media Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semakin Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton